Milisi Yaman secara efektif menutup Laut Merah ke pengiriman komersial Israel dan Barat November lalu. Sekarang, kelompok ini tampaknya telah menambahkan drone bawah air yang eksplosif ke gudang senjatanya. Kantor media Ansar Allah menerbitkan rekaman selama akhir pekan tentang apa yang tampaknya merupakan drone submersible baru berbentuk torpedo. Setelah itu, perahu drone permukaan berlayar untuk menyelesaikan kapal yang rusak. Rekaman menunjukkan drone yang berjalan menuju targetnya, sesekali naik ke permukaan kameranya bermunculan sebentar. Ukuran drone baru yang dilihat dari rekaman tidak lebih dari beberapa meter. Dengan pendekatan drone yang diharapkan untuk meminta sonar untuk mendeteksi di malam hari atau kondisi visibilitas rendah. Pasukan Hezbollah dilaporkan untuk pertama kalinya menyerang pangkalan Angkatan Udara Utama Israel dengan rentetan roket yang signifikan. Hezbollah mengumumkan pada hari Selasa, 12 November 2024, bahwa mereka menargetkan pangkalan Hahotrim, fasilitas utama Angkatan Udara Israel. Pangkalan tersebut terletak di sebelah selatan kota Haifa yang diduduki, sekitar 40 km dari perbatasan Lebanon-Palestina. Hezbollah menyatakan bahwa serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Haibar yang menargetkan pangkalan Intelijen Israel. Selain operasi ini, Hezbollah meluncurkan segerombolan drone serbu ke pusat Komando Brigadiramim di Barak Hunin. Kelompok tersebut juga menargetkan pangkalan logistik Divisi ke-146 yang terletak di sebelah utara Desa Sheikh Danun. Hezbollah juga menyerang pangkalan Syeraga di utara kota Aka yang diduduki dengan rentetan rudal. Pangkalan udara Telnov Israel yang terletak di selatan Tel Aviv juga menjadi sasaran Hezbollah sebagai bagian dari operasi ini. Media Israel melaporkan bahwa sedikitnya dua pemukim bersenjata tewas di Naharia, sementara beberapa lainnya terluka. Serangan ini merupakan balasan terhadap meningkatnya agresi mematikan rezim Israel terhadap Lebanon. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan meluncurkan dua operasi militer yang menargetkan kapal Induk Amerika, Abraham, di Laut Arab dan dua perusak Amerika di Laut Merah. Selasa, 12 November 2024. Angkatan Bersenjata menjelaskan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan bahwa Angkatan Rudal dan Angkatan Udara Drone melakukan dua operasi militer kualitatif. Ini mengonfirmasi bahwa operasi mencapai tujuannya dengan sukses. Itu menunjukkan bahwa operasi lain menargetkan dua perusak Amerika di Laut Merah dengan sejumlah rudal dan drone balistik. Angkatan Bersenjata Yaman menahan musuh Amerika dan Inggris yang bertanggung jawab untuk mengubah wilayah Laut Merah menjadi zona ketegangan militer. Pernyataan itu menekankan bahwa meluncurkan agresi pada Yaman di dalam pertahanan Amerika dan Inggris dari musuh Israel oleh kapal perang Amerika hanya akan mendorong Angkatan Bersenjata Yaman untuk lebih menggunakan hak mereka yang sah untuk membela. Departemen Pertahanan Amerika Serikat, AS, yang dikenal dengan sebutan Pentagon, mengakui serangan dari tentara Yaman terafiliasi gerakan Houthi terhadap dua kapal perang Amerika yang melewati selat Bab Al-Mandam. Juru bicara Pentagon Patrick Ryder mengatakan kepada wartawan pada Selasa, 12 November 2024, malam kalau kapal perusak AS diserang oleh setidaknya delapan drone satu arah. Namun dia mengklaim kalau kapal perusak AS membalas serangan itu dan tidak ada kerusakan yang terjadi pada kapal. Dia mengklaim tidak ada personal yang terluka atas serbuan militer Yaman terafiliasi Houthi tersebut. Sebelumnya pada Selasa, Brigadir Jenderal Yahya Sarai, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, mengumumkan kalau tiga kapal Angkatan Laut AS menjadi sasaran di Laut Merah. Sarai mengatakan kalau operasi yang berlangsung selama delapan jam berhasil mencapai tujuannya. Menurut jaringan Al-Masira, Sarai mengumumkan dalam hal ini bahwa sebagai tanggapan atas agresi Amerika Serikat dan Inggris di Yaman dan dukungan berkelanjutan dari rakyat Palestina dan Lebanon. Militer Israel telah memberitahu penduduk di Lebanon bahwa mereka bermaksud melancarkan operasi militer terhadap Hezbollah di desa mereka. Tentara Israel sebelumnya memberitahu penduduk di empat lingkungan selatan Beirut untuk segera pergi. Israel memberingatkan akan menyerang target Hezbollah di sana. Terbaru, Israel memaksa penduduk di empat belas desa untuk mengungsi. Israel mengklaim perintah mengungsi tersebut demi keselamatan warga di Lebanon. Pada Selasa pagi, Israel melancarkan sebanyak sepuluh serangan udara di Beirut Selatan. Hal ini dilaporkan media pemerintah Lebanon, tak lama setelah tentara Israel mendesak penduduk beberapa lingkungan untuk mengungsi dari benteng Hezbollah. Rekaman memperlihatkan asap abu-abu menutupi area tersebut dengan gumpalan besar mengepul setelah setiap serangan. Israel Kats, Menteri Pertahanan Baru Israel, memberikan isyarat ke pasukan tempurnya untuk bersiap menggempur fasilitas nuklir Iran. Komentar itu dilontarkan Israel Kats selama pertemuan pertamanya dengan forum staf umum yang dipimpin oleh Kepala Staf Herzi Halefi pada awal pekan kemarin. Menurutnya, pasukan pertahanan Israel saat ini bisa dengan mudah menyerang fasilitas nuklir Iran dari semua aspek, baik aspek teknis maupun aspek taktis sudah mendukung. Lantaran, fasilitas nuklir Iran saat ini lebih rentan terhadap serangan daripada sebelumnya. Menurutnya, kerentanan situs ini telah membuatnya lebih masuk akal bagi Israel untuk mencapai tujuan yang paling penting, demi menggagalkan dan menghilangkan ancaman yang menggantung di atas negara Israel. Lebih lanjut, Kats menegaskan pasukan pertahanan Israel di bawah kepemimpinannya harus melanjutkan operasi ofensif Israel untuk melemahkan kemampuan Hezbollah dan mencapai hasil kemenangan. Kats mengatakan Israel hanya akan menyetujui kesepakatan jika negaranya dapat terus memerangi Hezbollah, melucuti senjata Hezbollah, dan memukul mundur milisi Hezbollah sekitar 30 km dari perbatasan Lebanon-Israel. Sebagai informasi, Israel telah bertempur dengan Hezbollah selama lebih dari setahun. Adapun konflik ini berjalan paralel dengan agresi militer Israel di jalur Gaza. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!